10 korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dibawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Tribunews.com, sebanyak 10 orang korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2023. Humas RS Koja, Dewi Fitriani mengungkapkan dari data sementara, 10 korban itu sudah masuk ke instalasi gawat darurat, IGD. Saat ini terdata dari jaga utama 10 korban, yang sudah masuk IGD Koja. Kami akan memberikan info selanjutnya, kata Dewi kepada wartawan, Jumat, 3 Maret 2023. Dewi belum bisa memastikan kondisi para korban termasuk apakah ada korban meninggal dunia atau tidak. Saat ini, para korban masih dilakukan perawatan medis. Untuk kondisi kami belum terinformasi. Kami koordinasi dengan penagung jawab IGD kami, puturnya. Seperti diketahui, depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara kebakaran pada Jumat, 3 Maret 2023, malam. Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 26 waktu Indonesia Barat. Ada pun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Saat ini, sebanyak 45 unit mobil pemadam kebakaran dengan 225 personel sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Meski begitu, jumlah tersebut masih bisa bertambah karena saat ini api masih belum berhasil dipadamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!